Terima kasih. 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 menghenti data ataupun identitas, sehingga perusahaan tersebut bisa jadi komplikasi. Dan demikian bisa juga terjadinya adanya suatu transfer, apa namanya, dana dari satu perusahaan ke perusahaan yang dikira itu adalah perusahaan mikrani. Nah, ada pun pasal yang dipersangkakan, ya dalam hal ini, yaitu pasal 45 ayat 1, yuto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu penyebabkan kita bohong yang mengakibatkan kemudian melalui transaksi ekonik, yang disebut pasal 45 grup A, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dendam penjara. Dan selanjutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang PPPU. Dan selanjutnya, pasal 82, pasal 85, Undang-Undang nomor 3 tahun 2011, tentang tindak pidana transfer dana, yang mana disini menerima uang aksil perintah transfer dana, yang melawan hukum, ya, dan juga pasal 82, ancaman hukuman 4 tahun dendam, dendam 10 miliar, dan pasal 85, ancaman hukuman 5 tahun, dengan dendam 5 miliar. Dan selanjutnya, pasal 38, OAP, ya, penyebabkan yang menyebabkan kemudian dengan ancaman hukuman 4 tahun. Perlu kami sampaikan, untuk tersangka yang kami sudah lakukan penangkapan, ada 4 orang, ya, dan nisial CT, perempuan, 25 tahun, dan tersangka NTS, perempuan juga, 38 tahun, dan tersangka atas nama YH, 25 tahun, laki-laki, ya, dan tersangka nama SA alias EP, 26 tahun perempuan. Ada pun barang bukti yang sudah kami cita, yang terhadap di depan ini, ya, yaitu uang tunai sebesar 29 miliar rupiah, serta 3 unit telepon selular, dan juga 9 buah buku tabungan dari berbagai bank, serta paskor dari para atasangka, ya, dan juga 4 buah kartu ATM. Selanjutnya, 9 buku cek dari perbankan. Ada 1 sepeda motor, dan 3 KTP tersangka, dan 1 NPPWP tersangka, dan selanjutnya ada surat izin usaha, dan juga step, step atau cap perusahaan, dan juga ada akte notaris pendirian perusahaan, serta bukti pengembalian dana dari bank, dan bukti transaksi penukaran matahari asing. Ada pun saksi yang sudah kita alatkan merisaan, ya, setelah 8 orang, dan mungkin nanti kita akan untuk pengembangan dan pendalaman diri aja. Itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Seber yang telah menjelaskan kronologis daripada pengungkapan kasus ini. Ada juga atas kepolisian dari Korea Selatan, Bapak Byun Chang-Bun, mungkin ada yang mau sampaikan Pak? Silahkan. Selamat siang. Silahkan Pak Tomkang. Terima kasih. 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 We know Indonesian police have worked closely with other foreign countries to combat transnational crimes. And once again, Indonesian police show their ability and air expertise to combat transnational crimes. I'm honored to be here and on behalf of town police to give the credit to Indonesia police in office. Terima kasih. Terima kasih Pak Tomkang. Mungkin Pak Julaman ada mau sampaikan? Baik, rekan-rekan saya lihat. Mungkin ada dua, tiga pertanyaan silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab saya singkat juga. Yang pertama untuk perbuatan pesahkan ini sudah ditolongkan dari mulai tahun 2020. Dan ini melibatkan yang ada dapet negara. Dapet negara ini akan kita coba apa namanya kita dalami. yang pertama yang pertama Amerika Argentina Afrika Selatan dan Lipan dan Singapura dan Belgia. Di sini kita akan kembangkan yang mana masih ada beberapa orang lagi yang kita pengendalaman. Data sudah kami kantongi yang tiga kami lakukan tindakan. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan pengejaran dan juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang kita merupakan tindakan untuk bisa mengambil ataupun menyaklanjuti dari apa yang sering berbuat oleh Pak Persangka ini sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan lain yang dikorban. Ya, jadi gini. Untuk BSC ini para pelaku menggunakan interaksi ke email itu mereka dengan memasukkan data email mereka dengan menggantikan satu digit angka di belakangnya kepada si join bisnisnya join perusahaannya. Di situ mereka komunikasi menyampaikan bahwa ada perubahan nomor kening perubahan tempat negara dan juga ada perubahan nomor kening yang apabila nanti terjadi suatu transaksi jadi untuk men-transfer atau mengirim dana hasil bisnis itu ke kening yang baru. Nanti mungkin juga setelah kita dalami kenapa itu terjadi ya apa namanya tanpa pengecekan tanpa ada mungkin konfirmasi itu mereka bisa langsung melakukan transaksi dengan yang mengaku-ngaku dari perusahaan sebagai join bisnisnya. Begitu. yang lain mungkin tadi belum terlalu dijelaskan ya dua perusahaan Korea dan Taiwan itu bergerak di bidang apa lalu para tersangka ini melakukan momen apa yang membuat momen apa saat mereka melakukan intercept ke email apakah ada transaksi yang sedang dilakukan terus mereka ambil itu terlibat sehingga bisa terjadi itu atau gimana terus juga tempat orang ini tadi ada bergerak di apa namanya merupakan beberapa negara lain ya Pak mereka itu apakah mereka masuk di DPU Interpol atau gimana Pak jadi untuk perusahaan yang berinisial PTSW itu bergerak di bidang perusahaan ekronik kalau untuk yang PF itu bergerak di bidang namanya makanan mereka ada suatu perjasama ataupun juga dengan perusahaan yang ada di luar negaranya yaitu dengan Amerika dan China yang para pelaku dinyatakan bahwa mereka adalah perusahaan tersebut perusahaan yang melakukan perjasama dengan perusahaan SW dan perusahaan WH tersebut sehingga perusahaan SW dan WH ini melakukan komunikasi dengan dengan di pelaku ini dan seolah-olah bahwa pelaku ini adalah dari pihak perusahaan terbiasa empat yang ini mereka apa namanya pernah ditatukan sebagai DPU Interpol itu atau belum 4 orang ini mereka DPU Interpol atau bukan Pak atau gimana diagramnya tidak ada tidak ada laporan BPH atau gimana dan bisa langsung kita mungkap dan kita tangkap baik rekan-rekan sekalian masih ada ya terakhir ya ada baik saya jawab ini ada ada satu sasaran kita ya keluarga negara negara yang terbiar dari misi tapi nanti mungkin kita akan sampaikan sudah atau kita terakhir ya baik baik rekan-rekan sekalian terakhir jelas semuanya daripada pemungkapan kasus pada hari ini terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat untuk kita semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati